Bismillahirrahmanirrahim Itu perkalian Apakah itu perkalian? Nanti akan kita belajar Kalau di kelas 1, anda sudah belajar tentang penjumlahan Nah, perkalian ini adalah lanjutan Lanjutannya dari penjumlahan yang sudah anda belajar di kelas 1 Nah, sekarang kita lihat dulu Apa itu sebenarnya perkalian itu? Kita mulai ya, kita mulai dengan slide yang pertama Iya, perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang Sekali lagi, perkalian adalah merupakan penjumlahan yang berulang Jadi penjumlahan tapi yang berulang Berulangnya bagaimana ya? Berulangnya adalah untuk bilangan yang sama Tuh, ada di situ Bilangan yang sama Bilangannya yang sama yang bagaimana maksudnya? Kita lihat saja Bilangan yang sama itu adalah seperti ini Jadi 2, tambah 2, tambah 2, tambah 2 Atau 5, tambah 5, tambah 5 Atau 4, tambah 4, tambah 4, tambah 4, tambah 4 Nah, ini kan berulang nih Ini berulang dan bilangannya juga sama Nah, inilah perkalian Jadi perkalian itu adalah penjumlahan ini Bilangan yang sama dan berulang Nanti akan kita belajar lagi Kalau kita lihat contohnya Jadi nanti anda bisa semakin jelas Apa yang dimaksud dengan perkalian itu Kita kembali lagi ke slide sebelumnya Nah, masih di sini Kita akan menuju ke slide yang kedua Kita akan lihat contohnya perkalian seperti apa Nah, ini adalah contoh perkalian 4 dikalikan dengan 3 4 kali 3 Artinya apa? Cara membacanya ini dulu ya 4 kali 3 itu cara membacanya adalah 4 kali angka 3 4 kali angka 3 Sekali lagi 4 kali 3 artinya 4 kali angka 3 Yang 4 kali apanya? Angka 3 nya Kita lihat 1, 2, 3, 4 Ada 4 kali angka 3 Nah, inilah namanya penjumlahan berulang Atau perkalian Perkalian sebagai penjumlahan berulang Hasilnya bagaimana? Hasilnya ya 3 tambah 3 itu 6 6 tambah 3 itu 9 9 ditambah 3 Hasilnya adalah 12 Sehingga tadi 4 kali 3 Hasilnya adalah 12 Tuh, sekarang kita lihat contoh yang lainnya Kita lihat contoh yang lainnya 3 kali 4 3 kali 4 Cara membacanya berarti Kalau 3 kali 4 Artinya ada 3 kali angka 4 Sekali lagi Ada 3 kali angka 4 Yang 3 kali apanya? Yang 3 kali adalah angka 4 Nah, kita lihat nih Ada 1, 2, 3 Angka 4 nya ada 3 ya Angka 4 nya ada 3 1, 2, 3 Maka perkaliannya adalah 3 kali 4 Hasilnya bagaimana? Nah, dihitung aja 4 tambah 4 itu 4 tambah 4 4, 5, 6, 7, 8 8 ditambah 4 lagi 8, 9, 10, 11, 12 Kita lihat Hasilnya adalah 12 Nah ya Jadi, 4 kali angka 3 Jadi, 4 kali angka 3 itu hasilnya sama 12 juga Kita kembali lagi Nah ya Jadi anak-anakku kelas 2 Dimanapun anak anda berada 4 kali angka 3 itu hasilnya sama dengan 3 kali angka 4 Ya 4 kali angka 3 Hasilnya adalah sama dengan 3 kali angka 4 Hasilnya sama Tetapi artinya berbeda Sekali lagi Hasilnya sama Tetapi artinya berbeda Kalau 4 kali 3 Misalnya anak anda akan mencari jumlah roda Jumlah ban becak Ada 4 becak Berapa rodanya? Berarti 4 dikalikan 3 Tetapi kalau 3 dikalikan 4 Maka anak anda mencari banyaknya roda 3 mobil Nah, 3 mobil itu berarti 3 kali angka 4 Nah, rodanya ya Mencari roda mobil Mobilnya ada 3 Maka 3 dikalikan 4 Bedanya di situ Jadi, sekali lagi 4 dikalikan 3 Itu hasilnya sama Dengan 3 kali angka 4 Tetapi artinya berbeda Sebagai contoh yang lain Kalau anak anda pergi ke rumah sakit atau ke dokter Nah, anda akan diberi obat ataupun resep Di dalam obat atau resep itu Biasanya dibungkus luarnya Itu ada tertulis aturan Aturan minum obat Nah, itu biasanya adalah 3 kali 1 Nah, 3 dikalikan 1 Atau 3 kali 1 Artinya Ada 3 kali angka 1 Ada 3 kali angka 1 Maka 1 ditambah 1 Ditambah 1 Artinya Pada pagi hari Ananda minum 1 Di siang hari Ananda minum 1 lagi Dan di malam hari Minum 1 lagi Jadi, ada 3 waktu minum Masing-masing waktu Minumnya Cuman 1 butir Atau 1 sen Nah, lain lagi Lain lagi halnya kalau 1 kali 3 1 kali 3 1 kali 3 Kalau 1 kali 3 Itu artinya Hanya 1 kali waktu minum Tetapi sekali minum 3 Ya, hanya 1 kali minum Tetapi sekali minum Itu langsung 3 butir Atau 3 sendok Ya, itulah bedanya 1 kali 3 dengan 3 kali 1 Nah, sehingga Ananda nanti Sudah Tidak Terbolak-balik lagi Untuk membedakan Antara 1 kali 3 3 kali 1 3 kali 4 4 kali 3 Ya, sekali lagi Cara membaca Perkaliannya adalah Jika misalnya Ada perkalian 2 kali 3 Ada perkalian 2 kali 3 Maka artinya Ada 2 kali Angka 3 2 kali 3 Artinya adalah 2 kali Angka 3 Berarti 3 nya ada 2 Jangan terpulak-balik Ya, baik Ananda Kelas 2 Dimanapun Ananda berada Demi yang tadi Video tentang Pembelajaran perkalian Jika Anandaku masih Mengalami kesulitan Atau bingung Bisa diputar Ulang lagi Videonya Terutama di slide Yang nomor 2 Dan nomor 3 Lagi Mungkin Ananda bisa Melihat lagi Mencermati lagi Contohnya Ya, apa bedanya 3 kali 4 Dengan 4 kali 3 Baik Terima kasih Atas perhatiannya Tetap Soleh-solehah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Atas perhatiannya Terima kasih